Kobaran Api Asmara Jilid 1 Pengantar Cerita Kobaran Api Asmara ini didahului dengan cerita Sitangan Iblis. Agar para pembaca tidak terganggu, ringkasan cerita dalam buku Sitangan Iblis dapat disimak seperti di bawah ini. Seorang tokoh sakti bernama Taruno alias Sitangan Iblis bertempat tinggal di Tosari, Pegunungan Tengger. Ia bekas prajurit Majapahit yang dipecat karena melakukan kesalahan. Akibatnya Sitangan Iblis menjadi dendam baik kepada Mahapati Gajah Mada maupun Mpunala. Sitangan Iblis mempunyai tiga orang cucu, bernama Sarindah, Sarwiah dan Sentiko. Di samping itu mempunyai belasan orang murid. Baik cucu dan murid ini dididik secara sesat untuk memusuhi Gajah Mada, Mpunala dan sekaligus Raja Majapahit. Dan khusus kepada tiga cucunya, ia menanamkan kebencian dan dendam kepada Mpunala dan Gajah Mada dengan fitnah, bahwa dua tokoh inilah yang sudah memperkosa ibunya dan menghancurkan keluarga. Maka dendam ini harus terbalas. Sentiko menjadi terbakar kemarahannya lalu melarikan diri. Keluarga Geger mencari, dan terjadilah beberapa macam peristiwa yang menarik dan mendebarkan. Sebab ternyata antara murid bernama Tanupada dan Keboh Prada dengan Kaligis dan Sangkan, diam-diam memperebutkan cinta Sarindah dan Sarwiah. Untuk itu Sangkan dan Kaligis tak segan membunuh orang yang menghalangi. Sedang Sentiko dalam perjalanan menderita luka akibat terlalu bandel tak mengukur kekuatan diri melawan orang yang bukan tandingannya. Untung ia ditolong oleh Giri, Samodera dan kemudian menjadi muridnya. Benarkah Sentiko berhasil? Baka saja si tangan iblis men pun kobaran api asmara. Anda akan mendapatkan jawabannya. Setelah berhasil membunuh Hananto secara curang, maka Kaligis dan Sangkan saling setuju untuk membunuh Keboh Prada dan Tanupada, yang menjadi saingannya dalam memperebutkan gadis cantik cucu gurunya sendiri, Sarindah dan Sarwiah. Pendeknya apapun yang akan terjadi, mereka takkan mundur. Ya, memang api asmara sudah berkobar di dalam dada Sangkan maupun Kaligis. Kobaran api ini kemudian mendorong kepada dua pemuda itu sanggup melakukan perbuatan tidak terpuji. Di dunia ini banyak sekali terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, sebagai akibat tidak kuasa lagi menahan hati yang sedang digoda oleh asmara ini. Manusia yang berbudaya bisa tergelincir melakukan perbuatan yang buas dan kejam lebih binatang buas. Dan bagi Sangkan maupun Kaligis ini tidak sulit untuk mengejar dua orang saudara seperguruannya itu, karena mereka tahu kemana tujuan Tanupada dan Keboh Prada dalam usaha mencari jejak sentiko yang melarikan diri dari rumah. Dan Tanupada maupun Keboh Prada melakukan tugas bertiga dengan Mahisa Singkir, menuju ke arah selatan. Dua pemuda ini sudah memperhitungkan, apabila nanti sudah dapat bertemu, dan terjadi perselisihan, saksi satu-satunya hanyalah Mahisa Singkir seorang. Padahal Mahisa Singkir masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sangkan. Mengingat masih mempunyai hubungan keluarga ini, maka Mahisa Singkir akan menimbang-nimbang lebih dahulu apabila akan berpihak kepada Tanupada maupun Keboh Prada. Demikianlah akhirnya Sangkan dan Kaligis bergerak cepat dan mengambil jalan pintas. Maksudnya agar dapat menghadang dua orang lawannya itu di tempat yang menguntungkan. Dan agar bisa menang mereka sudah merencanakan akan menyerang dulu dan urusan belakang. Menurut perhitungan mereka, asalkan sudah dapat membunuh salah seorang, pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Hari sudah sore ketika Sangkan dan Kaligis tiba di desa Sukorejo, sebelah selatan desa Nongko Jajar. Namun yang terjadi kemudian mereka menjadi terbelalak kaget dan ngeri ketika melihat pemandangan yang sama sekali belum pernah mereka saksikan. Di atas sebuah batu yang tidak begitu besar, seorang pemuda nongkrong sambil meniup seruling bambu. Rambut pemuda itu tidak digelung, tetapi dibiarkan terurai di atas punda dan belakang punggung. Sesungguhnya saja keadaan pemuda itu sendiri tidak luar biasa bagi mereka. Ada pun yang menyebabkan Sangkan dan Kaligis terbelalak dan ngeri, adalah makhluk yang memenuhi tempat di depan pemuda itu, dan mereka hampir tidak percaya kepada pandang mati sendiri. Di tangan pemuda itu berkumpul banyak sekali binatang melata dan berbisa. Binatang berbisa itu berkelompok sesuai dengan jenisnya. Karena itu ada kelompok kelabang, babak salu, kalajengking, ketonggeng, serangga dan sebagainya. Dan anehnya binatang itu seperti mengenal irama seruling yang ditiup pemuda tersebut. Dalam kelompok masing-masing binatang itu menari-nari. Kelabang dan babak salu yang kakinya amat banyak itu menari dengan berdiri dengan kepala berlengguk-lengguk dibarengi oleh gerakan kaki yang mengerikan. Ada pula binatang itu yang berdiri saling berpegangan, seakan menirukan manusia yang sedang berjoget. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kalajengking dan ketonggeng. Caranya menari dengan kepala di bawah dan ekor di atas. Ekor yang mempunyai sengat berbisa itu meliuk-liuk dengan gaya luar biasa. Memang mengherankan sekali. Mungkinkah suara sengting pemuda itu, yang kuasa mengundang binatang-binatang ini? Dan dari mana pula binatang ini datang sehingga dapat berkumpul dalam jumlah ribuan banyaknya? Kaligis dan sangkan terpaku di tempatnya berdiri saking merasa takut dan ngeri. Tetapi celakanya binatang berbisa itu menari-nari memenuhi jalan sehingga tidak mungkin bisa lewat. Untung sangkan cerdik, bisiknya, marilah kita mencari jalan lewat pematang sawah saja. Baiklah. Kiranya lewat pematang sawah lebih aman, Kaligis setuju. Akan tetapi ah, belum juga dua orang ini sempat menggerakkan kaki, irama seruling itu tiba-tiba saja berubah dan melengking tinggi. Binatang itu bergerak berkelompok lalu berbaris. Dan tak lama kemudian lenyaplah ke lubang masing-masing. Namun kepergian binatang-binatang itu kemudian diganti dengan binatang melata yang lebih berbahaya, terdengar suara berisik dan berdesis. Kaligis dan sangkan hampir pingsan ketika melihat munculnya beraneka ragam jenis ular yang semua menuju ke tempat si pemuda. Jumlahnya ratusan ekor, dari yang kecil sebesar kelingking sampai sebesar lengan orang dewasa, lalu berkumpul di depan si pemuda. Setelah tidak ada ular yang muncul lagi, tiba-tiba irama senting meninggi dan memekakkan telinga. Dua pemuda ini terkejut dan hampir tak dapat bernafas ketika melihat ratusan ekor ular itu secara serentak mengangkat kepala lalu berlengkuk-lengkuk menari secara lincah. Seakan-akan ular-ular itu berubah menjadi ahli tari yang sedang asik berjoget. Dan di saat kaligis dan sangkan merasa ngeri tak dapat bergerak itu, tiba-tiba si pemuda memalingkan muka. Pemuda itu mengerutkan kening pertanda tidak senang. Ia menghentikan tiupan serulingnya sambil memandang dengan matemendali. Hai, siapa kalian bentaknya? Apakah sebabnya kalian berani mengintip permainanku? Huh, menyebakan sekali, dan kalian mengganggu aku bermain main. Kaligis dan sangkan seperti terkunci mulutnya tak bisa membuka mulut. Apapula setelah pemuda itu menghentikan tiupan serulingnya, semua ular itu berhenti menari, lalu aneka macam ular tersebut menyebar ke sana kemari, menuju tempat sembunyi masing-masing. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kera bergerak ular berwarna hitam yang panjangnya lebih kurang hanya satu kaki. Ular hitam yang pendek ini disebut orang dengan nama ular bandotan. Ular ini bukannya melata, tetapi menekuk tubuhnya, kemudian melenting sekitar dua atau tiga depa jauhnya. Tiap orang yang tersambar oleh ular bandotan ini, besar kemungkinannya melayang nyawanya apabila tergigit oleh gigi yang mengandung bisa keras. Di samping ular bandotan tersebut, ada pula ular yang berkaki empat, hingga berjalan seperti kadal, bengkarung. Untung sekali agaknya pemuda itu tidak ingin kehilangan semua ular yang dapat memberi keasikan bagi dirinya itu. Dan tiba-tiba saja si pemuda ini meniup serulingnya dengan irama melengking tinggi, hingga ular yang semula bergerak pergi itu seperti tertarik oleh pengaruh ajaib. Cepat-cepat kembali ke arah si pemuda sambil menari-nari. Di saat sangkan dan kaligis ketakutan setengah mati melihat pertunjukan yang menyeramkan ini, terdengar suara orang memanggil. Hai, adik kaligis dan sangkan. Apakah sebabnya kalian berada di situ? Dua orang ini kenal benar akan. Suara orang yang memanggil, ialah tanupada. Namun celakanya kaki seperti berakar di tanah dan tak bisa digerakan. Sedang mulutnya juga terkunci tak bisa menjawab. Mereka hanya mampu memalingkan muka saja dengan wajah sedih, tetapi tidak dapat menjawab. Tanupada, Kebup Radah dan Mahisa Singkir menjadi heran melihat keadaan dua orang saudaranya itu yang seperti tidak wajar. Mereka cepat menghampiri, tetapi setelah tiba, mereka ini pun berdiri terpaku dan ngeri, melihat ratusan ekor ular sedang asyik menari mengikuti irama seruling. Tetapi dengan bertambahnya orang yang menonton permainannya ini menyebabkan pemuda ini makin tidak senang. Matanya berkilat memandang lima pemuda itu, namun mulutnya tidak mengucapkan sesuatu. Mendadak tiupan senting pemuda itu berubah. Iramanya meninggi dan nadanya cepat. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata lima pemuda ini seperti mati berdiri. Sebab secara tiba-tiba ratusan ekor ular tersebut bergerak saling mendahului ke arah mereka berdiri. Ratusan ekor ular itu berdesis, sedang ular bandotan yang amat berbisa itu dengan gerakan aneh, menekuk tubuh dan melenting tinggi ingin mendahului yang lain. Barisan ular itu sudah dalam jarak dekat. Tiba-tiba di dalam ketakutan dan ngeri ini, timbulah keberanian Tanupada. Teriaknya, hayo kita lawan ular-ular Jahanam ini. Sering. Ia mendahului mencabut pedang, kemudian diikuti oleh Kebol Prada dan Mahisa Sinkir. Setelah tiga orang ini mulai menyerang dengan senjata, barulah Kaligis dan Sangkan timbul keberaniannya. Mereka mengikuti perbuatan saudaranya melawan. Beberapa ekor ular yang datang lebih dahulu segera terbabat mati. Namun barisan ular yang di belakangnya masih terus membanjir datang dan mendesis-desis. Senjata mereka menyambar cepat dan ular yang menyerbu menjadi bangkai. Namun ular yang beraneka macam jenisnya itu tidak gentar dan terus menyerbu sambil berdesis. Mereka seperti tambah buas dan gerakan lebih gesit. Guna menanggulangi mengamuknya ular itu lima orang murid si tangan iblis ini hams mengerahkan kepandayan dan kegesitannya, melompat ke sana dan kemari sambil menyabetkan senjatanya. Dan lima pemuda ini sadar, apabila lengah nyawa sebagai taruannya. Setelah bangkai ular besar dan kecil berserakan di sana sini, tumpang tindih dan darah yang amis menusuk hidung, tiba-tiba pemuda aneh itu menghentikan tiupan serulingnya. Setelah tiupan senting berhenti, ular yang masih tersisa kaget lalu bubar dan melarikan diri. Si pemuda aneh meloncat turun dari batu dan mementak lantang, bangsat keparat. Kamu berani mengganggu kesenanganku dan membunuh ular-ularku? Huh, jangan salahkan aku jika kamu haras mengganti nyawa ular itu dengan nyawamu. Diam-diam lima pemuda ini kaget ketika melihat gerakan si pemuda aneh yang amat ringan. Jarak yang lebih 20 dipa itu cukup dengan 3 kali lompatan. Kemudian si pemuda berdiri di depan mereka dengan sikap angkuh dan mendelik. Kaligis yang berangasan cepat tersinggung dan marah. Ia sudah akan menerjang maju untuk menghajar pemuda sombong ini, karena dirinya tidak merasa bersalah. Dan sebaliknya ia malah merasa terganggu karena jalan penuh dengan binatang mencijikan dan berbisa hingga tidak dapat lewat. Untung tanupada yang sabar cepat dapat mencegah, sebab ia sudah menduga pemuda ini bukan sembarangan. Mengingat kemungkinan itu maka harus berhati-hati dalam menghadapi. Kisanak, kami hanya membela diri oleh serangan ular-ular itu, sahutnya sabar. Lalu apakah sebabnya kisanak menjadi marah? Sebenarnya saja malah kisanak yang telah mengganggu kami, karena kisanak bermain ular di jalan umum. Huh! Aku mengganggu kamu. Apanya yang aku ganggu pemuda itu mendelik. Sudah aku katakan, jalan ini jalan umum. Tetapi ternyata kisanak menggunakan jalan ini untuk bermain-main dengan ular sehingga kami tidak bisa lewat. Tidak peduli, hehehehe. Tidak peduli. Kamu sudah menyebabkan ularku banyak yang mati. Huh! Kamu harus mengganti dengan nyawa pula. Hayo hehehehe. Lekaslah berlutut supaya kamu tidak mati oleh siksaanku. Bangsat Jahanam. Kaligis tak kuasa lagi menahan kemarahannya. Nih, rasakan pedangku. Kaligis sudah melompat ke depan menerjang dengan pedang. Ia menggunakan serangan berantai mengarah mata, tenggorokan, ulu hati dan pusar sekaligus. Dan gerakan kaligis ini cepat dan berbahaya. Akan tetapi pemuda ini tidak bergerak dari tempatnya berdiri dan malah terkekeh. Hehehehe. Dengan bekal kepandayanmu serendah ini berani menghina wari gagung murid Bapak Julung Pujud yang sakti mandraguna? Sambil mengejek, tangan kanan. Pemuda itu diangkat, lalu terdengar suara tring-tering-tering. Semua serangan kaligis dapat dipunahkan hanya dengan sentilan jari tangan. Malah menyusul kemudian pedang kaligis terpental terbang, diikuti pekek nyaring dan robohnya pemuda itu. Empat orang murid si tangan iblis yang lain menjadi pucat dan terbelalak. Bukan saja karena sekali gebrek kaligis sudah roboh, tetapi juga karena mendengar nama Julung Pujud. Mereka sudah pernah mendengar dari cerita guru tentang tokoh sakti yang bertempat tinggal di belambangan. Tokoh sakti yang bernama Julung Pujud itu ataknya aneh di samping kejam. Maka oleh si tangan iblis dianjurkan agar mereka menjauhkan diri dari tokoh sakti tersebut, demikian pula ternadap mereka yang mempunyai hubungan dengan Julung Pujud. Sekarang tanpa diduga mereka bertemu dan berhadapan dengan seorang pemuda yang menyebut dirinya sebagai murid Julung Pujud. Kalau mengindahkan pesan guru, mereka harus mengalah dan secepatnya menghindarkan diri. Akan tetapi sekarang ini mereka sudah marah dan di samping itu juga sanksi, benarkah pemuda ini murid tokoh sakti Julung Pujud? Pemuda ini masih lebih muda daripada mereka, kira-kira baru 19 tahun. Apakah harus mengalah begitu saja, padahal mereka tidak merasa bersalah? Di samping itu hanya menghadapi seorang saja, mungkinkah mereka kalah kalau maju berbareng dan mengeroyok? Tanpa berunding lebih dulu semua murid tangan iblis ini sudah sepakat, kalau mereka mengeroyok tak mungkin kalah. Jahanam kau teriak tanupada. Sang kamu dengan menyebut nama Julung Pujud kami menjadi takut. Hayo, keroyok. Murid-murid tangan iblis ini sudah menerjang maju dengan senjata masing-masing. Malah kali gis sendiri yang tadi roboh terpukul oleh wari gagung, sudah meloncat dan menyambar senjatanya lalu ikut menerjang lagi. Bagus. Kamu mengandalkan jumlah banyak mengeroyok aku, hehehe. Sambut pemuda yang mengaku bernama wari gagung ini dengan ketawanya mengejek. Dengan gerakan ringan serangan dari lima orang itu dapat dihindari dengan gampang. Akan tetapi serangan yang pertama luput segera disusuli dengan serangan yang lebih dasyat menggunakan jurusilmu pedang yang paling berbahaya. Wut-wut-wut. Tetapi semua serangan itu luput lagi. Wari gagung yang baru berusia 19 tahun ini dengan gerakan lincah seperti bayangan, berhasil menyelamatkan diri sambil ketawa terkekeh mengejek. Heheheheh, monyeh tidak tanu diri berani melawan aku. Ku beri kesempatan tiga kali untuk menyerang. Dan sesudah itu, kamu semua harus roboh mampus. Heheheheh, kamu sendiri yang mencari penyakit, berani mengganggu kesenanganku. Wut-wut-wut. Tanpa mempedulikan ejekan wari gagung, lima saudara seperguruan ini sudah kembali menyerang dengan dasyat. Serangan mereka yang ketiga kalinya ini luput lagi. Namun demikian wari gagung dalam usaha menyelamatkan diri terpaksa harus bergulingan di tanah. Karena bagian kosong tidak ada lain kecuali bagian bawah dan terpaksa harus bergulingan, akibatnya pakaian wari gagung yang indah dari kain sutera mahal itu, sekarang menjadi kotor dan berbau wanyir pula, sebab tanah di sekitar mereka berkelahi itu dipenuhi bangkai ular. Karena pakaiannya menjadi kotor ini wari gagung menjadi marah sekali. Matanya bagaikan menyinarkan api. Apabila tadi sikapnya merendahkan dan mengejek, sekarang tidak. Sebagian diam ia memang kaget oleh serangan mereka tadi. Si tangan iblis memang sudah mebekali ilmu kepada murid-muridnya. Secara baik sekali. Walaupun tadi sekali gebrak kaligis bisa dipukul roboh, namun setelah mengeroyok keadaan menjadi lain. Mereka memang sudah dibekali ilmu khusus untuk mengeroyok, bernama ilmu balaseu. Ilmu ini yang paling tepat apabila dilakukan oleh 10 atau 15 orang. Namun 5 orang pun sudah cukup berbahaya. Dengan kerjasama yang baik, lawan tidak diberi kesempatan mencari tempat kosong. Maka dalam usahanya menyelamatkan diri tadi, wari gagung terpaksa bergulingan. Melihat hasil serangan kerjasama ini, 5 orang pemuda ini menjadi mantap. Tanu pada segera berteriak memberi aba-aba untuk menggunakan jurus ilmu balas rewu yang paling ampuh. Udan awu. Udan awu, hujan abu, hujan abu. Maksud serangan ini, mereka harus membuntu jalan lawan supaya tidak dapat menyelamatkan diri. Dan mereka menduga pasti sekali ini lawannya akan roboh. Tingkat kepandayan wari gagung sebenarnya memang lebih tinggi dibanding dengan 5 saudara seperguruan itu. Tetapi kalau harus menghadapi keroyokan, tidak gampang mendapat kemenangan. Sadar keadaan ini, cepat luar biasa wari gagung sudah mencabut pedang dan berbareng itu tangan kiri. Mempersiapkan jarum hitam yang beracun jahat. Terang, terang, tering, tering, wut. Aduh. Tangkisan pedangnya dibarengi lepasnya jarum beracun dari tangan kiri. Kaligis dan sangkan terhoyung ke belakang, pedang mereka lepas dari tangan dan 2 orang ini meringis kesakitan karena lengan kanan mendadak lumpuh. Racun jarum hitam wari gagung memang bekerja amat cepat. Dalam waktu seperempat hari saja jiwa orang akan melayang jika tidak mendapatkan obat pemunahnya. Tanupada, Kebuprada dan Mahisa singkir lebih hati-hati dibanding kaligis dan sangkan. Mereka masih selamat, karena mengubah gerak serangan dengan menangkis sambaran jarum, dan kemudian secepat kilat pula meneruskan gerak tangkisan itu untuk menyerang lagi. Akan tetapi dengan hanya 3 orang ini, pertahanan menjadi lemah dan sebaliknya wari gagung sudah menggunakan pedang dan tangan kiri siap menyebarkan jarum beracun, maka 3 orang ini tidak lagi dapat menekan lawan. Dengan gerakan yang lincah dan ringan wari gagung gampang menghindarkan diri, lalu wut-wut beberapa batang jarum hitam lepas dan menyambar ke arah lawan, dibarengi sambaran pedangnya. Kering-kering. Aduh! Beberapa batang jarum itu memang dapat mereka tangkis, tetapi tidak seluruhnya. Mahisa singkir yang menangkis sambaran pedang lawan itu mengaduh karena pahanya mendadak lumpuh. Sedangkan Tanupada dan Kebuprada yang lebih memperhatikan serangan jarum, terlukap pundaknya oleh tikaman lawan. Punda amat sakit dan darah mengucur. Namun 2 orang saudara ini masih meneruskan perlawanan mereka untuk melindungi keselamatan yang lain. Akan tetapi perlawanan Tanupada dan Kebuprada ini sudah kurang berarti. Maka dalam 2 gebrakan saja 2 orang ini terguling roboh dengan luka panjang pada paha, ditambah pula oleh menancapnya sebatang jarum pada lengan. Setelah semua lawan roboh, wari gagung terkekeh sambil menyerumkan pedangnya. Heheheheh, wari gagung terkekeh lalu katanya sombong. Rasakan jarumku. Sebelum mampus kamu akan menderita siksaan hebat. Tanpa mempedulikan 5 orang saudara seperguruan yang menderita itu, wari gagung melangkahkan kaki masih sambil terkekeh. Tak lama kemudian sayup-sayup terdengar suara. Sending yang ditiup wari gagung. 5 orang saudara seperguruan ini memang amat menderita. Mereka terluka jarum beracun pada lengan. Pertama kali yang mereka rasakan lengan menjadi lumpuh tidak dapat digerakan. Sesaat kemudian mereka merasa seperti digelitik, sehingga mereka tertawa-tawa di tengah derita. Mereka ingin menahan keinginan tertawa itu, tetapi pengaruh dari racun memang aneh. Orang yang sudah terkena racun jarum hitam wari gagung tak mungkin dapat menahan ketawanya. Kemudian orang yang menderita itu perutnya kaku karena ketawa terus. Tak lama kemudian akan terjadi, korban ini menderita siksaan hebat sekali karena korban merasa seperti dikeroyok oleh ribuan semut dan seterusnya akan mati. Demikian pula 5 orang saudara seperguruan ini. Setelah perut mereka kaku karena ketawa terus, beberapa saat kemudian mereka merintih-rintih dan berguling-guling sehingga pakaian. Mereka kotor. Ketika itu cuaca sudah menjadi gelap. Sebagai biasa para penduduk pedesaan setelah matahari terbenam lebih suka berdiam dalam rumah. Kalau tak mereka gelisah di dalam rumah, mereka lebih suka bertandang ke rumah tetangga dekat. Oleh karena itu jalan desa di tempat ini sepi sekali dan tidak seorang pun lewat. 5 orang murid tangan iblis ini terus bergulingan tak kuasa menahan derita. Malah kali gis yang kasar dan tak tahan derita itu mengerang tidak karuhan. Tubuhnya yang tinggi besar bergulingan terus dan akhirnya masuk ke dalam selokan. Untung sekali selokan itu kering. Kalau saja berisi air, kali gis tentu sudah mati tak dapat bernapas. Di saat 5 orang sawadara seperguruan ini tersiksa dan hampir direnggut maut, tiba-tiba berkelebatlah bayangan yang gesit. Tau-tau seorang kakek yang tubuhnya gendut pendek telah berdiri di tempat itu. Kakek gendut ini memakai jubah putih yang kedodoran, terlalu panjang dan terlalu longgar, hingga tubuhnya yang sudah gendut itu tampak lebih gendut lagi. Ayiaa, bocah-bocah ini, mengapa bergulingan dan merintih kakek gendut itu menggumam sambil memperhatikan sekeliling. Akan tetapi kemudian ia menekap hidungnya sendiri karena tidak tahan menghirut bau darah ular yang anjir dan amis, sambil berjingkrak seperti tapak kakinya tertusuk duri. Ah, racun, bisa, ah, nyawa bocah-bocah ini diancam maut. Hm, kasihan. Mendadak kakinya bergerak dan menendang mereka yang sedang tersiksa dan merintih-rintih itu. Ah, mengapa kakek ini sampai hati menambah derita para korban racun wari gagung? Uaha, tidak menolong malah menendangi. Namun apabila saat itu ada orang yang melihat, akan menjadi terbelalak. Tendangan itu tampaknya keras dan yang ditendang segera melesat lebih lima di pajauhnya. Tetapi tubuh yang ditendang tidak terbanting keras, tetapi melayang perlahan dan kemudian menggeletak di tanah tanpa suara. Empat kali kakek itu menendang, berturut-turut tubuh ke bau peradah, Tanu pada, sangkan dan Mahisa singkir melayang dan jatuhnya dapat berjajar seperti diatur. Kakek gendut ini kemudian melangkah perlahan menghampiri. Namun tiba-tiba telinganya yang peka mendengar gerakan dalam selokan. Kakek gendut ini mengamati sejenak, lalu, ahaha, masih ada satu lagi. Kemudian terulang seperti tadi, ia menendang. Tubuh kaligis segera melesat dan sesaat kemudian melayang turun di samping jang lain. Setelah mengadakan pemeriksaan sebentar, kakek ini menghela nafas panjang. Gumamnya, ah, tak kusangka, orang sesat itu masih juga belum kapok. Begitu muncul kembali. Sudah menimbulkan korban lagi. Hem, semoga Dewata Agung bersedia menunjukkan jalan benar kepada orang itu. Hem, julung pujud. Agaknya kakek ini sudah dapat menduga siapa yang menyebabkan lima orang muda ini menderita keracunan hebat. Akan tetapi dugaan kakek ini kurang tepat, karenanya yang melakukannya bukan julung pujud, melainkan muridnya. Tetapi walaupun demikian, setelah melihat korban sudah menyebut orang sesat itu belum kapok adalah jelas kakek ini sudah kenal dengan julung pujud. Kenyataan memang demikian. Dahulu, lebih 20 tahun yang lalu, julung pujud melakukan perbuatan tercela, tangannya ganas dan jahat, maka dimusuhi banyak orang. Kemudian di dalam perkelahian secara ksatia, seorang lawan seorang, akhirnya julung pujud dikalahkan oleh Mpu Anu Sadwipa. Dan orang inilah yang disebut bernama Mpu Anu Sadwipa itu. Waktu itu memang banyak orang yang menuntut agar julung pujud dibunuh saja. Tetapi Mpu Anu Sadwipa berpendapat lain. Ia ingin memberi kesempatan kepada julung pujud untuk memperbaiki diri dengan berbuat baik. Sebaliknya julung pujud sendiri juga bersumpah tidak lagi melakukan perbuatan jahat. Sejak itu tidak terdengar lagi julung pujud mengganas sampai lebih 20 tahun, maka semua orang menduga tentunya julung pujud sudah benar-benar kapok, dan semua orang sudah melupakan nama kakek itu. Akan tetapi hari ini tanpa terduga Mpu Anu Sadwipa sendiri menyaksikan keganasan serupa dan korbannya lima orang muda. Tentu saja diam-diam kakek gendut ini tidak senang. Dalam hati kakek ini khawatir juga, dunia akan digemparkan lagi oleh perbuatan ganas yang dilakukan oleh julung pujud terhadap orang tidak berdosa. Setelah mengadakan pemeriksaan dan tahu benar, semua korban luka oleh sebatang jarum, maka kakek ini segera mencabut jarum beracun itu. Dan sesudah itu kakek ini mengambil lima butir obat kering warna merah. Satu persatu obat itu dihancurkan dengan air lalu diminumkan kepada korban. Yang terjadi kemudian sungguh mengherankan. Semua korban tak lama kemudian bergerak seperti orang habis tidur lelap. Dan setelah merasa pasti lima pemuda ini tertolong, ia tersenyum lega, lalu melangkah pergi entah kemana. Wata Mpu Anu Sadwipa memang demikian. Ia selalu ringan tangan. Menolong orang tanpa pamrih. Ia selalu mengulurkan tangan, tetapi tidak mengharapkan balasan dari orang. Bagi dirinya sudah gembira sekali apabila orang yang ditolong dapat hidup senang. Hanya yang agak aneh, Mpu Anu Sadwipa tidak pernah pilih bulu. Baik korban itu orang jahat maupun orang baik semuanya ditolong dengan senang hati. Apakah sebabnya Mpu Anu Sadwipa berbuat seperti ini? Padahal menurut pendapat umum orang yang jahat tidak perlu ditolong. Namun kakek ini mempunyai pendirian sendiri. Ia memberi pertolongan dan mengulurkan tangannya, kepada setiap pihak yang perlu ditolong dan tanpa diminta, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Namun justru pendiriannya yang aneh ini malah menyebabkan nama kakek ini amat terkenal. Ia disegani dan dihormati oleh semua pihak, baik dari golongan jahat maupun sebaliknya. Akan tetapi justru oleh keandahan wataknya ini pula, sulitlah orang mau mencari dia. Dan sebaliknya tanpa dicari malah datang sendiri, seperti yang terjadi. Sekarang ini. Demikianlah, kira-kira tengah malam lima orang muda ini sudah sadar hampir berbarengan. Mereka kaget dan cepat meloncat bangun ketika mendah. Patkan diri menggeletak di atas rumput di bawah langit. Dari mereka itu hanya kebohu peradah yang begitu meloncat segera meringis kesakitan. Namun ketika merabah paha yang terluka, ia terbelalak. Sebab paha yang terluka itu sekarang sudah diobati dan dibalut dengan kain. Untuk beberapa saat lamanya lima orang muda ini saling pandang. Tetapi sejenak kemudian mereka ingat, tadi mengeroyok seorang pemuda. Namun mereka dikalahkan, lalu kemanakah pemuda tadi, dan mengapa mereka ditinggalkan begitu saja tidak dibunuh. Tanu pada menjadi khawatir kalau pemuda itu kembali lagi dan mengganggu. Karena itu ia cepat mengajak saudara-saudaranya untuk pergi. Katanya, tempat ini amat berbahaya dan marilah kita selekasnya meneruskan perjalanan. Mereka berpendapat sama, tempat ini amat berbahaya. Kalau pemuda ganas itu datang kembali, mereka akan celaka. Malam itu tiada bulan di angkasa dan hanya diterangi oleh bintang. Namun demikian sinar bintang itu besar bantuannya bagi mereka, dan agak ngeri juga melihat bangkai ratusan ular yang tadi mereka bantai. Untuk tidak bersentuhan dengan bangkai ular itu. Maka mereka terpaksa berlompatan. Ketika itu Tanu pada dan Kebo Prada berjalan di depan, bersama Mahisa Singkir, sedang sangkan dan kaligis sengaja berjalan di belakang. Diam-diam mereka saling sentuh dan berbisik. Sementara itu diam-diam Tanu pada, Kebo Prada dan Mahisa Singkir heran oleh hadirnya sangkan dan kaligis di tempat ini. Bukankah tugas yang ditetapkan menuju ke timur bersama Ananto? Tetapi mengapa Ananto tidak ikut serta? Sekalipun heran mengapa sangkan dan kaligis muncul di tempat ini, Tanu pada masih menyabarkan diri. Ia baru akan minta keterangan dua orang itu setelah masuk ke dalam desa Sukorejo, dan mendapat penginapan. Tanu pada percaya para penduduk desa itu akan mau menerima mereka menginap. Orang yang datang dengan maksud baik para penduduk tentu menyambut dengan baik pula. Tetapi kalau Tanu pada dapat menyabarkan diri, sebaliknya Kebo Prada tidak. Ia terlalu curiga kepada dua orang ini. Maka sambil melangkah dan tanpa berpaling, ia bertanya, Kakang Kaligis dan Kakang Sangkan. Mengapa kalian tiba-tiba berada di tempat ini? Sangkan yang lebih cerdik dan lincah cepat mendahului menjawab, memang kami bergegas kemariguna bertemu dengan Kakang Tanu pada. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, namun nanti sajalah, tak enak kita bicara di tempat ini. Karena siapa tahu pemuda jahat itu datang lagi dan mengganggu kita. Kami akan memberi laporan selengkapnya setelah tiba di desa depan itu. Namun Kebo Prada seorang pemuda yang teliti dan gampang curiga. Ia tidak puas dengan jawaban itu. Ia berhenti membalikan tubuh sambil bertanya, soal apakah yang perlu dipikirkan itu? Dan mengapa pula kalian tidak langsung saja lapor kepada guru? Sangkan yang licik tertawa. Jawabnya, kita semua ini mendapat tugas dari guru. Dan Kakang Tanu pada adalah murid tertua. Padahal kau tahu juga bahwa pada saat kita mau berangkat Kakang Tanu pada yang dipercaya guru untuk mengatur. Maka tidak enak kiranya apabila aku langsung lapor kepada guru, tanpa lewat Kakang Tanu pada. Mendengar jawaban ini Tanu pada yang jujur mengangguk tanda bisa menerima. Dan ia malah berterima kasih dan merupakan tanda adik. Seperguruannya ini menghormati dirinya sebagai murid tertua. Terima kasih Adi Sangkan, katanya. Engkau percaya padaku sebagai murid tertua. Baiklah, memang lebih tepat menunggu sampai di desa Sukorejo itu kita bicarakan. Kebop Radah kurang senang mendengar jawaban Tanu pada ini. Namun dirinya seorang adik perguruan yang baik. Ia tak mau membantah kakak seperguruannya, dan kemudian ia diam saja dan melangkah mendampingi Tanu pada. Sebaliknya Mahisa Singkir yang melangkah di depan paling kanan hatinya agak gelisah. Ia tidak membuka mulut tetapi diam-diam selalu kaha khawatir. Sebagai seorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sangkan, ia cukup kenal akan wataknya, di samping Tau pula diam-diam Sangkan tidak senang kepada Kebop Radah dan Tau pula persaingan diam-diam memperebutkan Sarwiyah. Di samping itu ia pun tahu pula antara Kaligis dengan Tanu pada diam-diam juga bersaing dalam memperebutkan Sarwiyah. Ia pernah mendengar langsung dari mulut Sangkan yang mencintai Sarwiyah dan Kaligis mencintai Sarwiyah. Akan tetapi sayang, dua orang ini tidak mendapat tanggapan dari dua gadis itu, karena sudah menjatuhkan pilihan kepada pemuda lain. Di saat Mahisa Singkir sedang berpikir ini, tiba-tiba ia menjadi kaget mendengar pekek kesakitan dari samping. Kemudian ia terbelalak kaget melihat robohnya Tanu pada dan Kebop Radah. Darah membanjir keluar dari punggung, sedang Kaligis dan Sangkan masih memegang pedang bernoda darah, menyeringai seperti iblis. Mampus kau geram Kaligis! Kakang, apa yang kau lakukan? Mahisa Singkir gugup. Akan tetapi Kaligis dengan mendelik sudah membentak, Singkir. Engkau jangan mencampuri urusan ini kalau masih ingin hidup. Sangkan cepat menyambung dengan nada membujuk, Singkir, memang tidak seharusnya kau mencampuri urusan pribadi ini, supaya kau selamat. Engkau masih mempunyai hubungan keluarga dengan diriku. Asal engkau tidak berhianat, aku dan kakang Kaligis takkan mencelakakan engkau. Tetapi, tetapi, Mahisa Singkir terbata-bata saking tegang dan khawatir. Engkau tahu, kepergianku bersama kakang Tanupada dan kakang Kebol Peradah. Bagaimana, aku harus menjawab, jika kelak guru bertanya? Kaligis membentak, huh, mengapakah setolol itu? Katakan saja di jalan di hadang penjahat. Tanupada dan Kebol Peradah mampus di tangan penjahat dan kau berhasil menyelamatkan diri. Mana mungkin guru percaya? Mahisa Singkir gelisah, menundukkan kepala lalu mengamati dua saudara yang menjadi korban itu bergantian. Ternyata kegelisahannya sejak tadi terbukti. Kaligis dan sangkan sudah menyerang Tanupada dan Kebol Peradah secara curang. Agaknya tikaman dari belakang itu tepat menembus jantung. Sangkan mendelik tidak senang. Kesabarannya hilang, lalu mengancam, pendeknya peristiwa ini hanya kau seorang yang tahu. Kalau rahasia kami ini sampai bocor, engkaulah orangnya yang membocorkan. Dan apabila terjadi demikian kau harus menebus dengan nyawamu. Tahu. Mahisa Singkir pucat. Ia sadar kalau membantah, jiwanya tentu melayang di tangan dua orang ini. Ia tidak dapat berbuat lain kecuali harus tunduk. Jawabnya kemudian, baiklah. Urusan ini adalah urusan kalian sendiri dan aku tidak akan ikut campur. Dan aku pun berjanji takkan membuka rahasia ini kepada siapapun. Akan tetapi sebaliknya aku pun tidak mungkin kembali ke Tosari. Mengapa begitu bentak Kaligis? Kalau begitu, kau lain di bibir lain di hati. Kakang, kau jangan cepat curiga. Mahisa Singkir menjawab sambil menghela nafas dalam. Engkau tahu aku tidak mungkin dapat berdusta kepada guru. Mengingat hal itu maka tiada jalan lain yang lebih baik, kecuali sejak sekarang aku menyingkir dari guru. Mahisa Singkir berhenti sejenak mengambil nafas. Lalu, lenyapnya Kakang Tanupada dan Kebol Prada tentu akan merupakan peristiwa besar bagi Mbak Yusarindah maupun Mbak Yusarwiyah. Manakah mungkin gampang percaya jika aku memberi laporan bahwa dua orang itu tewas di tangan penjahat sedangkan diriku selamat tak kurang suatu apa? Hem, salah-salah diriku sendiri yang dicurigai dan kemudian disiksa. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, manakah mungkin aku kuat lagi menyimpan rahasia ini? Itulah sebabnya aku memutuskan paling selamat kalau aku ikut menghilang juga. Sangkan puas. Katanya, bagus. Keputusan yang tepat, dan jalan ini memang yang terbaik. Tetapi sekarang bagaimana dengan mayat dua orang ini? Hem, mengapa sebabnya kau repot? Letakkan dua mayat ini di tepi desa. Esok pagi tentu akan dirawat orang. Hayo cepat, dan kita pergi dari sini. Kaligi sudah mendahului menyambar mayat Tanupada. Mau tak mau. Sangkan mengikuti dan menyambar mayat Kebol Prada. Lalu dua orang ini berlarian menuju desa. Mahisa singkir tak kuasa menahan mengalirnya air mata. Ia kemudian lari cepat ke jurusan lain. Lalu ia duduk di atas batu, sambil terisak. Hati pemuda ini amat sedih dan masgul. Mengapa antara saudara seperguruan sendiri terjadi persaingan dan mengakibatkan saling bunuh? Apakah kalau begitu cinta itu jahat? Cinta, apakah mendorong manusia melakukan perbuatan terkutuk? Ahaha, ia menjadi ngeri sendiri. Lama sekali pemuda ini menangis sedih dan menyesali peristiwa yang baru terjadi. Tidak pernah terbayang sama sekali dalam benaknya, Tanupada dan Kebol Prada akan mati seperti itu. Di samping ia menyesalkan peristiwa yang baru terjadi, ia pun menjadi bingung sendiri. Kepergiannya tanpa minta diri kepada orang tua. Namun sekarang karena takut bertemu dengan gurunya, tidak mungkin ia kembali ke Tosari dan menemui orang tuanya. Saking bingung dan sedih, tiba-tiba saja timbul keputusannya yang dekat. Hmm, aku tidak sanggup menjadi murid murtad dan menjadi anak tidak berbakti kepada orang tua. Daripada hidup terus tetapi menderita, lebih baik mati saja. Sering, pedang dicabut. Kemudian secara dekat meta pedang itu disabitkan ke leher sendiri. Akan tetapi ahaha. Mahisa singkir kaget sendiri karena tiba-tiba pedangnya runtuh ke tanah terpukul oleh benda. Dengan sigap pemuda ini meloncat karena menduga ada orang yang menyerang dirinya. Dalam keadaan seperti ini ia tak takut mati. Siapapun akan dihadapi dengan meta, terbuka dan hati tabah. Hei 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 hei. Engkau mau apa orang muda mendadak seorang kakek gendut memakai jubah putih kedodoran sudah muncul di depan Mahisa singkir. Munculnya kakek itu tiba-tiba dan menyebabkan Mahisa singkir berjingkrak kaget. Siapa kau bentaknya menggeletar? Engkau manusia atau hantu? Kakek gendut yang bukan lain Mpu Anu Sadwipa ini terkekeh, hingga perutnya yang gendut itu bergerak-gerak. Hei 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 hei, adakah hantu dapat bicara seperti manusia? Hai orang muda, apakah sebabnya engkau ingin memenggal lehermu sendiri? Kau, kau yang sudah menyebabkan pedangku runtuh. Hei 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 hei, kalau benar, mengapa? Aku mau bunuh diri. Mengapa? Sebabnya kau mengganggu? Hei 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 hei, apakah sebabnya kau mau bunuh diri? Agaknya engkau menghadapi urusan pribadi yang ruwet, sehingga engkau ingin mengakhiri hidupmu dengan jalan itu? Hem, orang muda. Engkau keliru jika menganggap urusan dapat selesai begitu saja jika engkau sudah bunuh diri. Mengapa tidak? Bukankah sesudah aku mati segala urusan menjadi rampung? Hahaha, kau picik pengetahuan tentang hidup dan mati anak muda. Sudah tentukah engkau mati jika memenggal lehermu sendiri? Apakah kau lupa semua kehidupan di dunia ini hanya Dewata Agung saja yang menentukan? Jika tidak dikehendaki engkau takkan bisa mati. Hem, orang muda, apakah engkau lupa bahwa sesuai dengan kepercayaan dalam agama, bakal terjadinya kehidupan lagi setelah manusia ini meninggal dunia? Ketahuilah ai anak muda, orang yang mati membunuh diri, dalam kehidupan kemudian hari, bisa tersesat. Senangkah kau apabila harus menjelma sebagai cacing atau babi? Mendengar ini Mahisa singkir terbelalak. Serta merta pemuda ini menjatuhkan diri dan berlutut, lalu terdengar katanya yang setengah meratap. Kakek, oh haha, terima kasih atas nasihat kakek. Tetapi, aku bingung dan tak tahu apa yang harus aku lakukan, karena saudara seperguruanku saling bunuh dan aku takut bertemu kembali dengan guruku. Itulah sebabnya aku menjadi nekat mau membunuh diri. Kalau sekarang kakek melarang aku membunuh diri, tolonglah, aku yang malang ini. Mpu Anu Sadwi Pater kekeh, hehehehe, apakah maksudmu orang muda? Aku sendiri manusia yang tanpa tempat tinggal, aku sendiri beratap langit dan berselimut ambun. Ambillah diriku sebagai murid. Haid, kakek gendut ini berjingkrak. Walaupun tubuhnya gendut, namun tubuhnya bisa ringan sekali dan melenting cukup tinggi. Mahisa singkir melongo saking kagum. Tahulah pemuda ini, kakek gendut ini seorang sakti mandraguna. Mungkin tidak kalah sakti dengan burunya. Ia harus bisa diterima sebagai muridnya. Kau ingin menjadi muridku? Murid apa, hehehehe? Aku tidak mempunyai ilmu kepandayan apa-apa. Hehehehe, engkau mau apa? Orang muda mendadak seorang kakek gendut memakai jubah putih kedodoran sudah muncul di depan Mahisa singkir. Aku tidak peduli kakek pandai apa. Pendeknya, kakek harus menjadi guruku. Jika kakek menolak, aku akan membunuh diri saja. Mahisa singkir mendesak dan tidak memberi kesempatan kepada Mpu Anusadwipa menolak. Hem, sesungguhnya engkau ini murid siapakah, anak muda? Si tangan iblis. Haid, lagi-lagi Mpu Anusadwipa berjingkrak lagi. Baru tangannya sudah iblis, apalagi kakinya. Tentu gurumu sakti mandraguna. Tetapi mengapa sebabnya engkau tinggalkan pergi? Mahisa singkir tidak mau bicara kepanjangan. Pendeknya ia harus mendapat kepastian, sedia ataukah tidak kakek ini menerima sebagai murid. Karena itu kemudian katanya berubah menjadi ketus, Sudahlah, kek, mau atau tidak menerima diriku sebagai murid? Kalau tak mau tidak apa. Pergilah dan aku mau membunuh diri. Mpu Anusadwipa terkekeh. Dan tentu sesuai dengan wataknya yang suka menolong, Ia tak sanggup membiarkan orang muda ini bunuh diri. Namun sebaliknya untuk menerima sebagai murid, Ia pun keberatan. Dirinya tidak pernah punya murid. Namun sudah tidak terhitung jumlahnya manusia yang diberi bagian ilmu kesaktiannya. Kakek ini mengusap jenggotnya yang putih panjang mencuntai. Lalu katanya, engkau seorang anak muda yang keras hati, tetapi jujur. Hem, baiklah aku akan mendidikkah sambil lalu selama dua tahun. Dan engkau tidak berhak pula menyebut aku sebagai guru. Betapa gembira hati pemuda ini. Sulit dilukiskan. Ia menjatuhkan diri dan berlutut sampai dahinya membentur tanah. Mari kita pergi dari sini. Tapi ingat, aku bukan gurumu, ujar kakek itu. Tanpa membantah Mahisa singkir mengikuti di belakang. Akan tetapi pemuda ini menjadi terbelalak kaget dan kelabakan, karena gerakan kakek gendut itu amat gesit. Ia sudah melangkah cepat, kemudian lari. Akan tetapi ternyata dirinya tidak dapat mendekati kakek itu. Namun ia mengeraskan hati dan terus berlarian, sekalipun napasnya sudah keluar dan masuk telinganya. Ia takkan berhenti berlari mengejar Mpu Anu Sadwipa sebelum napasnya putus. Karena ia sadar tentu kakek gendut itu menguji kesetiaannya.